Di bab sebelumnya, Kera Tumpe berhasil menyempurnakan kesaktiannya. Parkit kecil berusaha memberitahukan kepada Sun Gokong, namun tak ada satupun orang yang percaya. Parkit kecil yang telah diusir Sun Gokong, kemudian pergi ke istana Naga Laut Timur untuk menceritakan semuanya kepada paman kura-kura. Ia mengatakan bahwa dia telah memperingatkan Sun Gokong dan yang lainnya, namun tak ada satupun orang yang percaya dan dia malah diusir. Namun di sisi baiknya, kini dia mengetahui kalau pendekar ke-6 ternyata adalah paman kura-kura itu sendiri. Sehingga semuanya pun kini memintanya untuk segera pergi membantu Sun Gokong. Ya, karena desakan dari berbagai pihak, dengan terpaksa akhirnya dia pun berangkat. Di sisi lain, rombongan Biksu Tong yang akan melanjutkan perjalanan dihadang oleh ratusan laba-laba. Dilanjutkan hawa siluman yang sangat pekat, serta teriakan Kera Tumpe yang menantang Sun Gokong untuk bertarung. Sekarang baru terbukti bahwa ternyata Parkit kecil memang tidak berbohong. Namun Sun Gokong tidak gentar sedikit pun. Dia sangat percaya diri bahwa dia bisa mengalahkan Kera Tumpe untuk yang ketiga kalinya. Akhirnya tantangan pun ia terima. Dengan sifat angkuhnya, dia masih meremehkan Kera Tumpe. Menanggapi hal itu, Kera Tumpe pun mengajukan sebuah taruhan. Jika hari ini dia sampai kalah lagi, maka dia akan bersedia menjadi pelayan Sun Gokong. Namun jika Sun Gokong yang kalah, dia akan menggantikan posisinya. Biksu Tong akan menjadi gurunya, serta Pat Ke Wuching menjadi adiknya. Dia yang akan melanjutkan perjalanan ke barat, dan Sun Gokong harus kembali ke Gunung Wakou. Namun Sun Gokong tidak menanggapinya dengan serius. Ia meremehkannya dan terus meledeknya. Hingga pada akhirnya, pertarungan pun dimulai. Dalam pertarungan, Sun Gokong dikejutkan dengan tinju siluman gerbau. Belum cukup dengan hal itu, tendangan Gajah Ting-Ting pun langsung mengarah ke tubuhnya. Dilanjutkan oleh serangan kipas palem yang langsung mengempaskan mereka semua. Sekarang kesobongan Sun Gokong pun mulai luntur. Sesuai dengan apa yang diramalkan, kini Kera Tumpai telah memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Sehingga dalam kondisi seperti ini, mereka cuma bisa berlari untuk menghindari kejaran Kera Tumpai. Namun sialnya, tiba-tiba jalan mereka ditutup oleh sebuah gunung. Dan ketika mereka mencoba memutar arah, jalan mereka juga dihalangi oleh danau yang tiba-tiba muncul. Mereka pun menjadi panik, karena ini semua pasti ulah dari Kera Tumpai. Sementara itu, Kera Tumpai sudah bersiap dengan bendera pengubah cuacanya. Dan seketika, cuaca di tempat Sun Gokong pun mulai berubah. Badai salju tiba-tiba muncul dan suhu di sana menjadi sangat dingin. Tidak ingin gurunya mati kedinginan, Sun Gokong pun mengubah wujudnya menjadi sebuah rumah yang hangat. Namun ia tidak bisa lama mempertahankan wujudnya karena kondisinya memang sedang terluka. Menyaksikan hal itu, Kera Tumpai pun malah semakin bersemangat untuk melanjutkan permainannya. Matahari tiba-tiba semakin membesar dan seketika badai salju berubah menjadi gurun yang sangat panas. Tentu Biksutong yang cuma manusia biasa tidak akan tahan dengan suhu sepanas ini. Merasa tidak punya pilihan lain, Sun Gokong pun pergi untuk meminta bantuan kepada Dewi Kuan Im. Namun nampaknya, tempat Dewi Kuan Im terlalu jauh bagi Sun Gokong yang sedang terluka. Sehingga pada akhirnya, Wucinglah yang berangkat mencari Dewi Kuan Im. Sementara itu, Kera Tumpai tengah bersantai bersama siluman lainnya. Ia menunggu, rombongan Biksutong menyerah dengan sukarela dan meminta ampunannya. Di waktu yang bersamaan, terlihat Dewi Kuan Im sedang berangkat untuk menghadiri suatu pertemuan. Ternyata ini adalah pertemuan dari para Buddha di Kui Le Yin yang rutin diadakan 500 tahun sekali. Padahal di sisi lain, Wucing tengah berlari sekuatan naga untuk datang ke tempatnya. Dan benar saja, di sana cuma ada seorang pelayan Dewi Kuan Im. Meskipun Wucing memohon hingga bersujud, namun ia tetap mengatakan bahwa untuk saat ini dia tidak bisa menemui Dewi Kuan Im. Namun Wucing tidak menyerah begitu saja. Ia terus berjalan hingga tiba di sebuah kuil Dewi Kuan Im. Di sana dia berdoa setelus hati agar Dewi Kuan Im bersedia untuk menolongnya. Dia berdoa sampai pagi, namun tidak mendapatkan respon sedikitpun. Dengan keluguan yang ia miliki, dia pun berniat untuk membawa patung itu ke tempat gurunya. Meskipun hal ini terlihat konyol, tapi ketulusan dan kesungguhannya tidak main-main. Yang ada di dalam kepalanya cuma satu, yaitu dia harus menyelamatkan gurunya. Namun ketika dia sedang beristirahat di sebuah tebing, patung itu melekat di tanah sehingga dia tidak bisa mengangkatnya. Nampaknya kali ini Dewi Kuan Im benar-benar tidak bisa membantu. Meskipun Wucing terus memohon dan bersujud, namun itu semua sia-sia. Akhirnya Wucing pun kembali dengan tangan kosong. Kini tidak ada jalan lain selain menyerah, agar mereka semua bisa tetap hidup. Sun Gokong berencana mundur, dan akan kembali bertarung dengan Kratum Pei setelah kekuatannya pulih. Tentu berarti mereka semua harus berbohong. Namun masalahnya, bukankah Biksu tidak boleh berbohong? Sehingga kini mereka berusaha meyakinkan gurunya, kalau memang sudah tidak ada jalan lain. Akhirnya Biksu Tong pun setuju dengan rencana muridnya. Mereka semua menyerah dan mengakui kekalahannya. Sehingga hal ini berarti, posisi Sun Gokong akan tergantikan oleh Kratum Pei. Namun sebelum pergi, Sun Gokong mengajukan beberapa permintaan. Kratum Pei harus benar-benar mengantar mereka ke barat, dan memperlakukan mereka dengan baik di sepanjang perjalanan. Lalu Kratum Pei juga harus bersedia, untuk mengeluarkan semua orang yang telah ia telan. Kratum Pei setuju, namun dia tidak lantas membiarkan Sun Gokong pergi begitu saja. Mengingat kekuatannya dulu pernah dimusnahkan, kini dia pun menginginkan Sun Gokong merasakan hal yang sama. Oleh karena itu, dia menyuruh Patkai membantunya untuk memusnahkan seluruh kekuatan Sun Gokong. Terjadilah kepanikan di antara mereka. Karena hal ini sudah jelas-jelas berada di luar rencana. Bagaimana Sun Gokong bisa kembali melawan Kratum Pei, kalau seluruh kekuatannya akan dimusnahkan. Tidak ada yang bisa Biksu Tong lakukan, selain menyaksikan pengorbanan murid-muridnya yang begitu besar. Dan untuk terakhir kalinya, Patkai pun bertanya kepada Sun Gokong, apakah ini benar-benar serius? Sun Gokong kembali meyakinkan kalau dirinya tidak akan apa-apa. Hingga pada akhirnya, pukulan demi pukulan pun Patkai lakukan demi untuk memusnahkan ke-72 sihir Sun Gokong. Setelah seluruh kekuatannya lanyap, kini geliran Kratum Pei yang memenuhi janjinya. Dia benar-benar menepati janjinya dengan mengeluarkan seluruh orang yang telah ia telan. Namun ia menolak mengeluarkan Ting Ti, karena sesuai janjinya, dia hanya mengeluarkan orang yang ia telan. Sedangkan Ting Ti adalah binatang suci, sehingga dia tidak masuk dalam hitungan. Kini, Sleman Gagak pun cuma bisa meratapi kepergian dari hewan peliharaannya tersebut. Gumo Ong berusaha meyakinkan kedua istrinya, kalau mulai sekarang mereka harus berlatih keras. Karena setelah kekuatan Sun Gokong pulih, mereka akan kembali bergabung untuk mengalahkan Kratum Pei. Sementara itu, Sun Gokong dalam perjalanan untuk kembali ke Gunung Huako. Karena kekuatannya telah lenyap, kini tidak ada pilihan lain selain berjalan kaki. Namun sialnya, di perjalanan dia bertemu dengan segerombolan siluman. Ia pun dihajar habis-habisan tanpa bisa memberikan perlawanan. Untunglah beberapa saat kemudian, parkit kecil datang bersama paman Kura-Kura. Mereka pun menolong Sun Gokong, dan berhasil mengusir para siluman tersebut. Diajaklah Sun Gokong ke istana Kura-Kura. Sembari menyembuhkan lukanya, dia pun menceritakan semuanya, mengenai kekalahannya dengan Kratum Pei, dan kini seluruh kekuatannya telah dimusnahkan. Namun Gokong masih yakin, kalau para dewa di kayangan bisa membantunya untuk memulihkan seluruh kekuatannya. Kemudian dia meminta kepada paman Kura-Kura, agar membawanya ke kayangan. Namun paman Kura-Kura menolaknya, dengan alasan hal itu melanggar peraturan. Lalu dia memberikan solusi yang lain, dengan memberikan Sun Gokong sebuah tangga penembus kayangan. Dengan menggunakan tangga ini, maka Sun Gokong akan tiba di istana langit. Dengan penuh susah payah, naiklah Sun Gokong menggunakan tangga tersebut. Namun tidak sesuai dengan apa yang dikatakan, ternyata tangga ini hanya sanggup membawanya ke langit lapis ketiga. Tentu masih dibutuhkan beberapa lapis lagi, agar dia bisa mencapai istana langit. Setelah kembali, Sun Gokong pun menceritakan semua kekesalannya kepada pargit kecil. Kemudian mereka menerobos ke gudang senjata milik paman Kura-Kura, untuk mencari benda pusaka lainnya. Sun Gokong kemudian menemukan benda bagus, yaitu anak panah penembus langit. Dengan anak panah ini, dia pun sanggup mengirimkan surat ke istana langit. Kemudian surat pun dikirim, yang berisi mengenai kelukesah Sun Gokong. Namun sialnya, surat itu malah ditangkap oleh Dewa Erlang. Padahal di bumi, Sun Gokong tengah menunggu balasan surat dari teman-teman dewanya. Percuma saja ditunggu, karena Dewa Erlang pasti tidak akan menyampaikan pesan itu. Kemudian paman Kura-Kura muncul, bersama seluruh keluarganya. Lalu Sun Gokong meluapkan emosinya, dengan mengatakan, kalau tangga yang ia pinjamkan sama sekali tidak berguna. Kini semuanya pun mendesaknya, agar bersedia membantu Sun Gokong. Singkat cerita, dengan terpaksa, akhirnya dia bersedia untuk membantu Sun Gokong. Namun di tengah perjalanan, mereka malah dihadang oleh Dewa Erlang. Lalu dia meledek Sun Gokong, dengan membacakan surat, yang telah Sun Gokong kirimkan. Setelah puas meledeknya, kemudian dia memukul Sun Gokong, hingga kembali jatuh ke bumi. Di bab selanjutnya, rencana rombongan Biksu Tong akhirnya diketahui keratumpe. Mereka menjadi tawanan, dan rendah dibawa ke negeri siluman. Hah? Sun Gokong? Bukan cuma Sun Gokong, aku juga kakak perguruan, ngisi kebarang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.